Ada 2 tahun Apa dia bilang di Kita santai disini Bicara-bicara tentang Nabilang anak-anak Kita bahas Jakarta Anggap saja kita baru Pertama kali ke Jakarta Baru kita tahu Oh ini ternyata ini Dibilang ibu kota Selamat datang kembali di Youtube channel saya Bersama saya Adrianto Anwar Baik teman-teman di konten kali ini Saya ingin membuat Podcast Namanya itu Podcast Jalanan Boleh lihat teman-teman di belakang ini Kita sementara di Daerah Sudirman Dan kalian bisa lihat juga di belakang itu ada Mal apa ya di sebelah sana ya Mal Pokoknya di sekitaran Senayan lah Kita sekarang di sekitaran Senayan Dan di konten kali ini Saya nggak berbahasa Indonesia Kebetulan Saya ingin berbahasa Makassar Buat konten yang Boleh dibilang Curhatan sih Boleh dibilang curhatan Tapi sebelumnya itu Kita bercerita panjang Tentang apa yang kita mau bahas Sebentar boleh Kanda Kanda bisa dijelaskan dulu Namanya siapa Perkenalkan dari mana Asalnya Satis-satis aja Kanda Terima kasih Adinda Mas Adinda Saya baru Disini Ketemu dengan Adinda kan Jadi Udah Sekian tahun Disini baru Ketemu Baru? Baru kali ini ketemu di Baru kali ini ketemu di Beberapa tahun belakangan Itu mungkin Sekitar 6 tahunan ya Atau berapa tahun Itu kita Kita sama ya selalu ya Di hotel Tempat kita kerja kemarin ya Dan kita ketemu kembali di Jakarta Di ibu kota Jakarta Nah Baik anda Santai-santai saja Kita bahasa Makassar mo Jangan mikir bahasa Berbahasa baku Bahasa Indonesia Kebetulan kita sama-sama Jawa Makassar toh Biasanya Iya Biasanya iya mo Nggak bilang anak-anak kah Hahaha Bila anda Berapa tahun mikir di Jakarta? Ada mi Dua tahun Oh dua tahun Dua tahun mikir di Jakarta Jadi? Jadi setelah kemarin Dari Makassar Kita ke Jakarta Sudah dua tahun Dua tahun Oh Dua tahun Boleh dibilang Apa ya Kemarin itu saya Sama-sama kerja nih Tandaku di Makassar Kita satu perusahaan ya Di Makassar ya Dan sekarang Ketemu Kak lagi kembali Di Jakarta Mengadunasi Pian bilang orang Anak rantau deh Hahaha Pas oleh Pas oleh Yang penting Apa ya Mencari hidup Mencari hidup Yang penting mencari hidup Bagaimana caranya Kita bisa survive ya Ya betul Apa kita bikin di Jakarta Kanda? Pertama itu Saya datang ke Jakarta Maujak jalan-jalan Maujak refreshing Tidak ada keinginan Aku bilang mau tinggal disini Mau lama disini Belum ada Pertama aku datang kesini Cuma jalan-jalan Oh jalan-jalan 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 Habis resign Kerjaan udah Tidak ada kan Tapi keuangan masih ada Yaudah saya jalan-jalan Kemana gitu Yang belum saya kunjungi kan Saya ke Jawa Terakhir ke Jakarta Tau-tau Ngiseng-ngiseng Ngeplay kerjaan Eh keterima kerja Yaudah Mas rumah disini Kerja Tahun kerja Ya saya rasakanlah Pahit manisnya di Jakarta Oh Jadi niat awalnya Kita datang kesini Mojiki memang jalan-jalan Niatnya jalan-jalan Tapi Iseng-iseng ngeplay kerja Keterima kerja Oh keterima kerja Berarti 2 tahun miki disini di Ada sama 2 tahun Nah Apa dia dibilang di Kita santai miki disini Bicara-bicara tentang Apa ya Nabilang anak-anak Nabilang anak-anak Kita bahas Jakarta bisa aja to Kayak anggap saja ini Kita baru pertama kali ke Jakarta Anak bawang Anak bawang Baru kita oh ini ternyata Ini Dibilang ibu kota di Nah Maksudnya Benarkah itu nabilang orang-orang Biasa Saya dengar-dengar itu sebelum Maksudku Ke Jakarta ya Boleh dibilang saya ke Jakarta Berapa kali juga Atau pulang balik Tetapi Maksudku Biasa kan juga dengar-dengar Anak-anak bilang Biasa lebih bapakata bilang Sekejam-kejamnya ibu diri Lebih kejam itu namanya ibu kota Maksudnya apa itu bapakata Maksudnya Kalau kita kan ndak apa itu artinya kira-kira Kalau saya sepertinya Nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu Respek dengan Kata-kata kayak begitu Karena saya sendiri Nggak terlalu pusing Dengan Kata-katanya orang Yang penting Saya jalani saja dulu Saya lihat dulu Faktanya kayak bagaimana Atau Karena setiap kehidupannya Orang beda-beda Oh beda-beda di Beda-beda Kadang Kita Tempat disini malah dipermudah Tempat disana malah Merasa Apa Terdekat Merasa Sulit Susah Ya Sebanyak mungkin Dapatkan pengalaman Di Jakarta pun Kalau nggak dicoba Nggak dapet pengalaman Nggak dapet Ininya Feelnya Nggak dapet feelnya Di Jakarta itu Keras atau nggak Berarti harus dicoba Dulu Harus dicoba dulu Tapi maksudku Itu bilang orang-orang Itu bilang Kejam-kejamnya beda Ibu tiri Lebih kejam ibu kota Contoh saya Yang saya rasakan Semenjak saya disini Maksudku Berapa kali ke sini Contoh Ada tongi Di pikiranku Contoh Rata-rata temanku Yang kerja Yang kerja disini Yang kerja disini Nah bilang gitu Mas Kalau lo kerja disini Lo seumpangannya Masuk jam 7 Masuk jam 7 Kamu harus berangkat kerja Itu sekitaran jam 5 Setelah selawat subuh Saya bilang Wih Maksudnya jam 7 Harus di berangkat kerja Jam 5 Harus di prepare waktu jam 5 Maksudnya Kenapa cepat sekali bang Saya bilang begitu Kenapa cepat sekali Memang kalau di Jakarta itu Bagaimana di Jarak yang 10 kg Mau ditempu Itu bisa makan waktu Sekitar 2 jam Jadi saya bilang Kenapa bisa Benar tongi Karena memang di Jakarta itu Macet Apa segala macam Jadi memang harus Keep prepare waktu Untuk Ketempat kerja Salah satunya itu Kerasnya ke Jakarta Dan yang kedua itu Kenapa saya bilang Boleh dibilang Dimana-mana Tetap tongi dibilang Ada yang namanya Anu baik Sama Anu yang tidak baik Bukan ini juga di Jakarta Iya dimana-mana ada Dimana-mana ada Contoh itu Hadrat perikan nonton PSM itu Di stadion Candrabaga Mungkin Kayaknya sekitaran Berapa tahun yang lalu Kayaknya 3 tahun keberapa tahun lalu Nah Di sana itu Apa nih Pernah di Mata Kapalaku sendiri ini Kita tahu orang yang jual Yang jual 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 Climb Jual Jual ke luar kak, ada kulihat orang bikin semacam begitu, minta ada yang nak jual es teh tapi pokoknya di pinggir, di pinggir tadi begitu, tapi apa nak pakai toh es balok, ada itu es balok yang besar sekali ya itu nak pakai, baru saya lihat, berantasan ada kawai ah, itu parang-parang panjang, nak potong-potong, baru bayar di situ ni kulihat orang ada orang kencing, ada orang apa, itu minta ada ternyata yang nak jual, itu ni pade, yang caranya bikin begitu, sepalu besar kan nak pakai sepalu besar kan baru nak ngumpul di situ, baru nak jual, baru nak pakai kan air air leden, air kerang, itu nak pakai kan aku bilang, sama lah, harus kita memang hati-hati ni kalau mau kita beli apa-apa di sini pantasan itu kalau saya beli makanan atau minuman, harus kalian hati-hati karena begitu ni, hygiene-nya biasa, harus hati-hati tapi tidak semua kota je begitu, dimana-mana ada je toh tapi maksudku, ini memang realita yang kuliah yang penting itu, apa yang didapat, itu ni yang jadi pengalaman toh pengalaman toh, jadi, ada ni kesimpulan diambil oh besok, nggak usah lagi saya ambil beli di situ deh cari ke tempat lain, toh sama di Jakarta orang bilang keras, kejam, toh tapi kalau misalnya kita pintar-pintar ngambil peluang di Jakarta, nggak kejam di sebenarnya malah sejalan dengan visi misi tak yang penting bisa menyesuaikan, gitu yang penting pintar-pintar kita menyesuaikan dengan lingkungan sama seperti bunglon kemana pun dia berada, dia akan menyesuaikan dengan lingkungannya makanya dimana pun dia berada, dia tidak merasakan lingkungannya itu keras karena dia yang menyesuaikan bukan lingkungannya yang menyesuaikan oh begitu tapi maksudku selama, ini dua tahun yang kita di Jakarta toh maksudku, apa perbedaannya itu kita lihat di sini di sini toh Jakarta ibu kota sama Makassar apa yang berbeda antara Jakarta sama Makassar kalau di Jakarta dengan Makassar dari populasinya populasinya Jakarta lebih banyak suku-sukunya lebih banyak ataupun kalau saling menghargai antar suku kalau di Jakarta terus dari segi pembangunan jauh lebih maju Jakarta lebih bagus, lebih keren warna-warni kalau malam lampu-lampunya serba mewah lah, bagus lah buat foto-foto bagi yang orang dari Makassar suka foto-foto mau masuk Instagram kan bisa cocok kalau saya sih perbedaannya itu waktu pertama kali kayak ini ke Jakarta kita tidak tahu tahun berapa itu ya di tahun kita juga baru ke Inja Ibu Kota itu pertama kali tahun berapa bisa lihat di oh ini pada Jakarta di atas di atas play-over ada lagi play-over pokoknya susun-susun itu play-over baru gedung-gedung pencakan lagi banyak oh ternyata pada begini jadi di Jakarta juga tidak bisa ke sembarang Limbang begitu ada jembatan penyebrangan ada jembatan penyebrangan iya kalau mau ke menyebrang biasa tidak bakalan rem kita ke mobil kak kendaraan kak motor lalu suruh jaki karena memang salah kini iya karena memang ada sediakan tempat buat menyebrang buat menyebrang buat menyebrang di baru kalau mau ke kemana-mana keliling Jakarta kita punya e-money oh mau ke naik busway bisa naik Transjakarta bisa mau ke naik kereta bisa jadi kalau mau ke kemana-mana tidak ada uang kesta menyebrang di e-money deposit biasa 50 ribu naik busway naik busway KRL dan murah juga 3500 bisa mengkeliling Kota Makassar eh Kota Makassar sorry Jakarta pengalaman ini kan udah pertama kali kata itu hari mau ke Tanjung Priuk dari saya kan kosanku di Jakarta Pusat nah mau ke apa lagi Tanjung Priuk tidak tahu pak naik transportasi umum terpaksa naik ke transportasi ojek online ojek online ojek online ini alamatnya tidak lagi eh pasti ini dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara baru naik car kita naik car sekitar 180 kan dah wih 180 lama-lama lama-lama di Jakarta berapa bulan eh aku tahu juga naik bus Transjakarta ternyata kalau naik busway apa naik busway itu dari Jakarta Pusat kalau di tahu jalurnya 3.500 sampai di Jakarta Utara pengalaman itu kan betul 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 yang penting itu harus kita terjun langsung di lapangan jangan kita cuma dengar ceritanya orang katanya orang seperti ini seperti ini coba dulu kau terjun ke sana atau rasakan bagaimana karena beda itu responmu dengan responnya orang lain begitu nah bilang orang yang apalagi we never know if you don't try kita tidak pernah tahu kalau belum kita coba tapi ngomong-ngomong ini podcast jalanan ini kandang ini namanya podcast jalanan berapa lama mungkin ini cerita-cerita satu menit lagi nah teman-teman semua jadi teman-teman yang mungkin saya punya subscriber yang apa ya kan ada orang jawa atau orang apa yang tidak mengerti kebetulan saya tadi bahasa makasar jadi khusus hari ini saya bahasa makasar dulu bahasa makasar bahasa kampung bahasa kampung iya 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 uang besok nah khusus hari ini saya bahasa daerah karena saya sangat kangen sekali untuk berbahasa lepas menggunakan bahasa daerah saya sendiri yaitu makasar bagaimana kan anda? ya cocok ya sama mickey disini itu susah sekali dicari lawan bicara yang memang dari kampung lawan bicara itu makin klok bahasa makasar ya setiap hari kita lipat-lipat menyesuaikan logatnya orang jawa logatnya orang surda logatnya orang mata logatnya pokoknya banyak yang didapat disini iya banyak juga teman-teman bagaimana bagaimana kita tahu karakternya orang pulau jawa sama orang Indonesia bagian timur beda-beda sekali banyak pengalaman yang bisa kita dapat disini ada di banyak sekali pengalaman yang bisa didapat disini mulai dari teman-teman cara bergaulta cara bagaimana cara apa lagi bisa kita berkembang atau bagaimana disini semua bisa juga dapat ya banyak banyak hal yang penting mojeknya terjun ke lapangan langsung merasakan bersapi jadikan itu semua pengalaman ya jadi untuk teman-temanku semua yang masih tinggal di di lorong atau di 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 bangkasar di maka ada berguna di yang juga merasa bagaimana itu hidup kota atau apa supaya banyak juga pengalaman yang kita tahu walaupun di ini masih baru Masih baru, apalagi masyarakat itu gini, dia serbaik sengada Pace-pace, nah ini Pace-pace, nah Pace-lurang, anda kerja, anda apa-apa Tapi Alhamdulillah, ada-ada saja rejeki Ada-ada saja rejeki, jangan takut rejekimu Tidak dapat Ada-ada saja rejeki di rejeki buku tadi Apa yang bisa dikerja, yang penting itu halal Iya, meskipun sedikit, yang penting lancar Buat bulan depan Seperti luang kosan Buat makan, apa-apa Ya pada, karena mungkin Itu dulu, mungkin yang bisa kita Curhatkan dulu, bagaimana Impress-impressenya, pertama kali datang ke Jakarta Mungkin panjang cerita Ada yang saya bilang orang Lepunan itu cerita, caru itu juga cerita Jadi bukan, bagaimana Ini curhatan, bagaimana itu Jakarta Bagaimana itu Jakarta Bagaimana itu keadaan di sini, apa Nah ini realita, mungkin Di next Podcast jalanan Video berikutnya, mungkin Pembangsaan-pembangsaan yang bisa kita Bahaskan tadi itu Bagaimana tangkapannya orang Jawa mungkin Dengan orang Makassar Banyak, banyak Banyak, banyak Mungkin ini, itu mau dulu nih, yang di bahas Konten pertama aku ini, namanya Podcast Jalanan Podcast Jalanan Ya mungkin, karena yang terakhir Mungkin ada saran yang mau dikasih kepada teman-teman Tidak semua yang di Makassar Yang mau, mereka mau Mau coba untuk merangkau juga Apa mungkin Ya kalau saya menyarankan Buat teman-teman yang mau maju Yang mau berkembang Yang mau nambah pengalaman Ya nambah ilmu Ya cobalah Untuk Keluar dari zona nyaman Biasanya orang kalau udah Keluar dari zona nyaman Ide-idenya keluar Otaknya jalan Yang dari tadi biasanya Abis itu keluar dari zona nyaman Mulai kepikiran banyak hal Jawabah saja dulu Insya Allah itu rejeki itu udah kemana Akan dibagi secara Proposional Atau kita mau Ini tadi Salamnya Kandaku Kandaku, Kandam Amin Saya panggilkan Ini dulu podcast jalanan hari ini Mungkin ya mungkin Bisa bermanfaat atau tidak bermanfaat Terserah anda Ya ini nih curhatan Tak berdua Sebagai Kisah ini yang dari Makassar Datang merantukan Jakarta Nah jika video ini bermanfaat teman-teman Atau mungkin Bisa di Menjadi bahan pertimbangan Menjadi bahan pertimbangan Kalian mau merantau Ke Jakarta Bisa tuh nih Dilihat pertimbangannya tuh Sebelum ke Jakarta gitu Hitung-hitung dulu Isi tabungan berapa Berapa Jangan jalan kosong Jangan jalan kosong Harus ada modal Iya Pak Ades Sampai sini Menurut Pak Ades Teman-teman yang belum subscribe Atau dibantu Tunggu dong Subscribe Dibantu like Share Dan dinyalakan notifikasinya Dan terakhir dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Ciao